tabe bro brai kali ini bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan ini tentang ramalan cerita cintamu di bulan Desember Pisces maupun perjalanan karirmu di bulan Desember terima kasih kepada bro dan brai yang sudah lama gabung di channel Tarot Palu Tabio maupun baru gabung di channel Tarot Palu Tabio ya Bunda berdoa dulu tabe ya Bunda kasih semangat bagaimana cerita cintamu di bulan Desember Pisces keseliruan energi keseliruan bro brai jangan lupa dukung channel Tarot Palu Tabio disini cerita cintamu kamu yakin ada keyakinan kamu mengambil tindakan karena sebelumnya kamu sudah pikir matang-matang bagaimana apa yang kamu lakukan atau kamu mengambil keputusan ada pula setelah kamu mengambil keputusan dan berbicara dengan pasangan yang kamu ingin sampaikan justru pasangan kamu ini membolak-balik fakta bro brai jadi berhati-hati Pisces di bulan Desember itu energi keseliruan kita mulai bagaimana cerita cintamu diskes di bulan Desember cerita cintamu di bulan Desember cerita cintamu Bunda mulai dari yang jomblo yang jomblo sepertinya kamu masih fokus membahagiakan keluarga sendiri fokus dan pekerjaan fokus dalam karya belum terlalu fokus dalam percintaan walaupun kamu yang jomblo ada yang berusaha menjodohkan kamu atau mempertemukan bagaimana kamu ada pacar tetapi kamu masih ingin fokus dengan dengan kesuksesan kamu karena disini masih ada rasa kamu ada harapan kepercayaan sendiri seperti itu bahwa seseorang dari masa lalu kamu akan kembali lagi bersama kamu biskes terutama dari masalah masa lalu kami ini dari elemen udara dan tanah membuat kamu di bulan Desember ya mungkin ada yang berusaha menawarkan cinta atau menjodohkan kamu Aries kamu hanya ingin berteman dulu itu yang Bunda bacakan yang jomblo bila yang berpacaran Bunda akan bacakan yang berpacaran disini hubungan kamu ada sebagian fiskas LDR ada perbedaan disini fiskas berusaha bagaimana profesional tentang hubungan kamu dan pekerjaan kamu maupun keluarga begitu pula kamu percaya dengan Hai pacar kamu lelaki wanita dari elemen air api Hai justru di bulan Desember bila kamu berpacara dengan elemen air api disini Hai kamu ada pertemuan dan membicarakan langsung di hadapan keluarga tentang hubungan kamu bisa saja hubungan nah kejenjang pernikahan atau hubungan kamu yang ada bermasalah Hai mungkin bisa saja kalau Bunda rasakan ini keluarga Hai sebagai memediasi kamu berdua dengan elemen air api hubungan kamu kembali membaik bila kamu berpacaran dengan elemen udara tanah bunda rasakan disini kamu berusaha sabar dengan apa kata pacar kamu laki wanita di sisi lain sedihnya tidak memperlihatkan keseriusan kepada kamu dan kamu kemungkinan fiskas mengetahui pacar kamu mungkin masih berkomunikasi dengan mantannya atau ada orang baru yang berusaha membahagiakan pacar kamu sehingga kamu berusaha menceritakan pacar kamu dari elemen tanah dan udara tanah itu Capricorn Virgo Taurus elemen udara Aquarius Gemini Libra bila hubungan yang berkonflik di dalam hubungan kamu yang ada pelakornya atau pelarisnya atau karena pihak ketiga ya bisa saja orang tua disini kamu sudah nekat untuk mengambil keputusan membuka lembaran baru karena sebelumnya kamu sudah memberikan mungkin berusaha memberikan yang terbaik dengan suami kamu atau istri kamu pacar kamu dari elemen api udara api Aries Leo Sagittarius udara Gemini Aquarius Gem Libra justru sedihnya selalu mengingkari janji kepada fiskes sehingga fiskes di bulan Desember siap tidak siap seperti itu apapun yang dikatakan dari elemen yang bunda sampaikan kamu tetap ingin membuka lembaran baru itu yang bunda rasakan tentang hubungan percintaan kami dan disini pula bunda rasakan pula ada sebagian fiskes ini mungkin berelemen kamu mungkin berpasangan dengan elemen tanah muda rasakan ini ada tanah yang kencang dan udara hanya ada Gemini Libra air cancer Scorpio yang kencangnya ini elemen api tanah ya cancer Scorpio elemen udara Libra Gemini disini sedihnya tiba-tiba berkomunikasi dengan fiskes dengan tujuan bagaimana tidak ada kata pisah atau kata untuk cerai membuat kamu kebingungan bisa selain mungkin sedihnya sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu atau sedihnya sudah dengan pihak ketiga tiba-tiba di bulan Desember sedihnya datang lagi kepada kamu itu membuat kamu dilema membuat kamu pula di bulan Desember ini biskes berusaha tidak ingin menemui atau berbicara langsung dengan mantan kamu atau pasangan kamu pacar kamu yang sudah mengkhianati kamu karena pelakornya atau pelarisnya sekarang bila ayah yang berumah tangga berupa berumah tangga hubungan kamu hampir bunda rasakan ini dari 2017 ada pelakornya sorry ya dan empat tahun yang lalu sebelum di tahun 2021 atau bisa saja satu tahun ini pasangan dengan hubungan kamu berumah tangga ya on off karena ada perbedaan karena pelakornya atau pelarisnya disini pasangan kamu dari elemen api tanah akan berusaha semaksimal tidak lagi berkomunikasi dengan pelakornya atau pelarisnya dan ingin fokus kepada keluarga ya terutama untuk biskes bila kamu berpasangan atau berkonflik dengan elemen udara air justru disini kamu berusaha bagaimana rumah tangga kamu tetap baik-baik walaupun kamu tersakiti itu yang menerasakan energi kamu biskes yang akan terjadi di bulan Desember kamu bertahan walaupun kamu sakit mungkin ada anak di dalam hubungan rumah tangga kamu disini kamu berusaha bagaimana suami kamu atau istri kamu lebih dewasa lebih memahami kamu jadi banyak kamu tanamkan kesabaran di bulan Desember ya sabar untuk pasangan kamu dari elemen udara dan air Wow semangat keren disini ada kesabaran kamu biskes sepertinya hanya ini cerita cintamu di bulan Desember kita kembali lagi perjalanan perjalanan karir kamu di bulan Desember nah sabar dulu pastinya bro guys tetap tenang Bagaimana perjalanan karir-karirmu di bulan Desember perjalanan karir-karirmu di bulan Desember intinya biskes kamu lebih banyak mengorbankan segalanya untuk keluarga ya mungkin pekerjaan kamu hasil pekerjaan kamu kamu serahkan semua kepada keluarga membuat kamu membuat sorry membuat keluarga mungkin ketergantungan dengan kamu disini penerasakan di bulan Desember pula kamu jahkan apa yang kamu lakukan itulah yang terbaik jadi kamu yakin akan ada keberuntungan di bulan Desember ada hoki karir kamu keuangan kamu atau bisa saja kamu tahu keluarga kamu memanfaatkan atau itu teman kamu atau perusahaan lain memanfaatkan kamu tetapi kamu tetap tenang menjalani pekerjaan dan memberikan apapun yang mungkin pembicaraan dari teman atau keluarga atau bisa saja dalam rekan kerja bisnis sehingga kamu mendapatkan keberuntungan luar biasa dan sidianya yang sudah menipu kamu atau keluarga memanfaatkan kamu akan hancur jadi ada energi kamu percaya namanya karma di bulan Desember justru kamu yang akan mendapatkan keberuntungan luar biasa ya keuangan membaik karir juga membaik walaupun mungkin di tahun 2019 kamu sempat ditipu dalam pekerjaan atau dalam urusan kerjasama bisnis di akhir Desember justru Tuhan memberikan keberuntungan dalam rezeki keuangan bila kamu fiskes tentang sebagai atau tentang sebagai tenaga kerja disini sepertinya belum ada kontrak ya tenaga kerja untuk diperpanjang seperti itu jadi tenang kamu coba kamu berusaha mencari pekerjaan lain karena disini akan ada sebagian di PHK fiskes tetapi kamu sudah bisa menabung sehingga di bulan Desember apapun keputusan dari perusahaan kamu sudah memikirkan bagaimana mempunyai usaha sendiri tanpa ketergantungan dengan perusahaan bila kamu masih mencari pekerjaan disini kamu berpikir di bulan Desember kamu luang kamu ambil waktu bagaimana mempunyai usaha dari kecil-kecil sehingga tabungan kamu membaik sepertinya hanya ini perjalanan karir mu fiskes tetap semangat tabe selamat menikmati